. Belakangan ini memang ada dua pemain PSIS Semarang yang dikabarkan akan segera bergabung dengan klub luar negeri. Dua pemain itu, yakni Pratama Arhan dan Alfeandra Dewanga. Namun, di deadline bursa transfer Liga 1, PSIS Semarang bukan melepas Arhan atau Dewanga, tapi striker asing mereka yaitu Bruno Silva. Bruno Silva tersingkir dari skuad utama PSIS untuk putaran kedua Liga 1 2021-2022. Termasuk Bruno Silva, PSIS sendiri saat ini memiliki lima pemain asing. Akan tetapi, hanya Wallace Costa, Jonathan Cantilana, Flavio Beck Jr., dan Cefawn Wals yang didaftarkan PSIS. Hal ini tak terlepas dari regulasi Liga 1 yang hanya memperbolehkan klub menggunakan empat pemain asing. CEO PSIS, Yoyo Sukawi, menyebut salah satu faktor dicoretnya Bruno Silva karena masalah sikap indisipliner. Manajemen PSIS berniat melepas Bruno dengan status pinjaman ke klub luar negeri. Kedepan, kami akan coba tawarkan ke klub luar negeri yang tertarik untuk meminjam atau membeli Bruno Silva dengan status transfer. Kami akan terbuka terkait hal tersebut. Tutor Yoyo Sub indo by broth3rmax